Jalan Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD telah menyelamatkan kerugian negara sebanyak Rp677,52 triliun dari kasus korupsi yang ditangani olehnya selama menjabat sebagai Menko Poluakam. Torehan prestasi tersebut disampaikan Tim Pemenangan Nasional sebagai upaya Mahfud untuk memberantas korupsi serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tim Pemenangan Nasional TPN menyatakan calon wakil Presiden nomor urut 3, Mohamad Mahfud Mahmuddin telah menyelamatkan kerugian negara dari kasus korupsi sebanyak Rp677,52 triliun. Prestasi tersebut ditorehkan Mahfud selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan GAM sejak 2019 silam. Diputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu 23 Desember mengatakan, rincian dana korupsi yang telah ditangani Mahfud terdiri dari tindak pidana pencucian uang oleh Oknum dari Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun. Selanjutnya ada kasus penipuan oleh Kooperasi Indosurya sebesar Rp106 triliun, kasus korupsi Asabri sebesar Rp22,78 triliun, hingga korupsi Bakti Kominfo sebesar Rp8 triliun. Menurut dia, Mahfud juga telah memproses lebih dari 140 pelaku pinjaman online dalam satu hari. Kerja keras itu diklaim sebagai upaya Mahfud untuk melindungi masyarakat dari kerugian negara akibat korupsi, serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Ketika Rp677 ini kami coba untuk konversikan ke pertumbuhan ekonomi, itu sumbangannya langsung ke 3,9 persen. Tambahkan itu ke 4,6 persen yang sekarang menjadi pertumbuhan ekonomi kita, langsung pertumbuhan ekonominya sudah di atas 8. Itu nggak usah mengutak-ngatik rasio pajak misalnya, nggak usah juga mengutak-ngatik IKOR. Andi menekankan bila visi misi yang diusung oleh pasangan nomor urut tiga berbasis kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, kantor berita antara, mewartakan.